Halo guys, kali ini saya akan membahas bus akap dengan traik terjauh yang ada di Indonesia PO ALS PO ALS adalah bus dengan traik lintas Jawa lintas Sumatra Bus antar lintas Sumatra memiliki sebutan yang cukup unik di kalangan Paramania Yaitu Siraja Paket Sejumputan ini tak lain karena bus ALS biasanya membawa banyak paket yang disimpan di atap Nah, untuk traik jauhnya, bus ALS memiliki traik Medan Surabaya, Medan Jember, Medan Solo, Medan Malang PO ALS mengutamakan kenyamanan penumpang Untuk itu ada beberapa pilihan kelas dengan fasilitas masing-masing PO PMTOH Siapa yang tak mengira ada bus yang melayani traik dari ujung Sumatra sampai ujung Jawa? Yap, itu adalah PMTOH Bus dengan tampilan kucel yang merupakan imbas dari Medan yang dilewati dari Sumatra sampai Jawa yang cukup berat Belum lagi paket-paket yang ngumpul di atap Namun, beda di Jawa dengan di daerah asalnya, yaitu Sumatra Bus PMTOH menjadi primadona yang bersanding dengan bus-bus terkenal di Sumatra Seperti Sepatistar, Harapan Indah, dan lain-lain Nah, bus ini dengan traik yang cukup jauh di Indonesia Saat ini memiliki traik Medan Solo, Medan Yogyakarta, Medan Bandung, Medan Tesik Malaya PO Aneka Jaya PO Aneka Jaya merupakan bus asal Jawa, yaitu Pacitan Armada bus yang banyak didominasi oleh stasis-stasis Jepang Seperti Hino RK, AK-8, Hino RG, bus anek aja yang memiliki beberapa kelas Untuk penumpangnya, yaitu kelas Ekonomi, kelas AC Ekonomi, kelas Patas Toilet, kelas AC Patas Toilet, dan kelas PIV Semakin banyak pesawat dengan tiket murah Sehingga banyak transportasi darat, lintas Sumatra, Bulung, Tikar Namun, bus anek aja yang masih tetap terus melayani track jauhnya PO San Atau Silwangi Antarnusa Tak seperti bus Sumatra, Jawa pada umumnya Yang memiliki visi kelayaknya, bus 2 Namun, San memiliki armada dengan bodi-bodi kekinian Seperti SR2, dan lain-lain Untuk jenis stasis-nya pun, sudah banyak menggunakan stasis premium Seperti Scania K360, Scania K310, Volvo B7R, dan lain-lain Kelas D yang ditawarkan bus selewang yang terusak Antara lain, AC Bisnis, Ekonomi, dan Eksekutif Namun, saat ini, kelas Ekonomi hanya untuk melayani Rute Bungkulu, Padang, Bukit Tinggi PO OBL Saatnya, kita bahas bus akad dengan rute terjauh Yang melayani pulau musa tenggara Seperti Bali, Lombok, NTT, dan NTB Yaps, bus tersebut adalah Sapari Darmalaya Atau OBL Bus yang melayani rute dari ujung barat sampai Bima Saat ini, bus OBL atau Sapari Darmalaya Sudah memiliki track yang cukup jauh Seperti Jakarta Denpasar, Jakarta Mataram, Jakarta Bima PO Rasa Sayang PO Rasa Sayang Pari Darmalaya Bus yang satu ini salah satu bus dengan track terjauh yang ada di Indonesia Bus Rasa Sayang merupakan bus yang berasal dari Bima Bus yang berbaju FOC dari karuseri Raya Sentosa masih beroperasi hingga kini Mulai melayani track Jakarta Bima sejak 1992 atau 20 tahun yang lalu Membuatkan PO Rasa Sayang cukup mendapat hati di pelanggannya Selama menyusuri jalan di ketiga pulau yang menghubungkan kedua kota itu Tak sedikit kompetitor Namun, hanya mereka yang bisa bertahan Giat lain menggait penumpang adalah dengan mengandalkan staf-staf pemasaran asal Bima PO Rasa Sayang bisa menepuh waktu dari Jakarta Bima Hanya 56 jam 30 menit Salah satu waktu yang tidak sedikit untuk melakukan sebuah perjalanan PO Rasa Sayang memiliki rute panjang di Indonesia yaitu Jakarta Bima Sampai disini dulu video dari saya Sekian, see you Terima kasih telah menonton!